Pemirsa Inspirasi khas Newsline kali ini datang dari dua mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah yang berhasil menciptakan sebuah robot pintar penyemprot disinfektan. Kita lihat adalah Francisca Amalia Kurnianingsi dan juga OI Javon Aldo Wijaya. Dua mahasiswa teknik elektro unika Sugiyapranoto Semarang yang berhasil memodifikasi sebuah robot pintar berbasis sensor servo yang mampu dikendalikan dari jarak hingga 10 meter untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Ya, daya semprot robot ini mampu memutar 180 derajat. Robot yang masih belum diberi nama ini rencananya akan dikembangkan dengan penyempurnaan sistem dengan penambahan sensor kamera berbasis Android sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Robot ini juga dapat menjangkau medan yang tak mungkin dijangkau manusia. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan mahasiswa pembuat robot disinfektan ada Francisca Amalia Kurnianingsi dan juga sang dosen pembimbing Bapak Florentinus Budi Setiawan. Selamat siang Francisca dan Pak Budi. Selamat siang. Selamat siang. Saya ke Francisca dulu deh. Francisca dari sekian banyak bentuk, ada drone mungkin yang lain-lainnya. Kenapa ini bentuknya mobil? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 atau biasa yang kita sebut coronavirus telah masuk dan merebak ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk kota tempat tinggal kami yaitu Semarang. Nah, dengan begitu saya dan rekan saya Aldo berinisiatif untuk memodifikasi robot yang sudah ada di laboratorium untuk dijadikan prototipe robot disinfektan ini. Pada awalnya robot ini berbentuk mobil dengan menggunakan dua lengan serpo untuk menanam padi yang seharusnya akan diikutan dalam kontes robot tematik Indonesia. Oh, jadi obat ini untuk menanam padi ya? Oke, iya, iya. Silahkan belajar. Kemudian kami menggantikan bagian lengan robot tersebut dengan semprotan khusus untuk melakukan disinfektan seperti itu. Oke, eh tadi kan dibilang bahwa ada satu lagi teman kamu, Oh, iya. Ini kemana nih satunya? Karena berhubung unikanya sedang lockdown, jadi kita tidak bisa bertemu seperti itu. Oh, oke. Lagi istirahat mungkin ya. Lagi work from home. Work from home, study from home. Study from home. Baik, saya ingin ke dosen pembimbing nih, Pak Budi. Ini memang biasa mengikuti kompetisi robotik sebelumnya atau seperti apa? Ya, sangat biasa, Pak. Jadi, kita sudah 15 tahun lalu itu sering mengadakan lomba gitu ya. Kita juga jadi juri atau wajit untuk kontes-kontes robot nasional. Jadi ya, kayak gini itu ya mainan biasa bagi kami gitu. Mainan biasa. Luar biasa. Bagi kita sangat luar biasa. Iya, iya. Pak Budi, tapi hasil karya Francisca dan kawannya ini apakah memenuhi ekspektasi Bapak? Ya, di tingkat mahasiswa mungkin itu sudah cukup baik ya. Tapi sebenarnya mereka masih punya potensi untuk lebih bergembang lagi. Karena kan, ya seperti disampaikan tadi, akan ditambah kamera dan yang lainnya ya. Itu baru di awal itu kita nyemprot dulu lah. Kenapa kita nggak pakai drone? Karena kalau drone masuk ruangan kan mana bisa, Pak. Nyemprot-nyemprot di situ, malah drone-nya nggak bisa masuk kan sempat ya. Dan ini menjangkau tempat-tempat yang sulit begitu ya. Dijangkau untuk proses penyemprotan biasanya. Saya pengen lagi ke Francisca. Kamu gatel nggak sih melihat pandemi COVID-19? Ini caranya, apalagi kamu punya kemampuan untuk bikin robot ini. Pengen nggak sih produksi? Udah deh secara massal aja gitu. Gimana nih? Rencananya sih ke depannya pengen ya. Karena berharap juga semoga robot ini mampu memberikan kontribusi juga kepada pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkan. Jadi sehingga para tenaga kesehatan hingga anggota TNI yang menjadi garda terdepan tidak terpapar langsung oleh pandemi ini pada saat penyemprotan disinfektan itu berlangsung. That's really nice. Kalau orang yang menyemprotkan disinfektan harus pakai APD ya. Nah Francisca, soal kos nih. Untuk bikin satu robot, itu kosnya kamu bikin kemarin berapa? Dan kalau misalnya di produksi massal, di produksi massal lah ya. Kira-kira harga satu robotnya berapa? Murah sih untuk pembiayaan robotnya. Mungkin yang mahal pada bagian baterai. Seperti itu. Kalau untuk alat-alatnya semua itu sudah tersedia di laboratorium kami. Jadi kami tidak mengeluarkan biaya lebih. Oke, nanti setelah ini mungkin saja ada pihak yang tertarik begitu. Untuk mengembangkan ya. Untuk mengembangkan, menyempurnakan. Tadi kan bilang katanya mau ditambahkan kamera dan lain sebagainya. Kembali lagi ke Pak Budi dari Unika. Pak Budi, anak-anak memang selalu di-encourage begitu. Untuk membuat sebuah inovasi seperti ini. Atau memang ada sebuah apa ya. Katakanlah kelas khusus yang memang anak-anak tertarik di bidang robotik. Lebih lanjut untuk mengikuti, katakanlah, kompetisi internasional, mancanegara, dan lain sebagainya. Ya, memang sudah awal semester itu mereka kita berikan wawasan yang cukup luas ya. Artinya filosofinya itu seperti apa, bekerja di bidang teknik air yang seru. Termasuk salah satunya robot. Ini robot itu sudah kami kenalkan sudah semester satu ya. Kalau biasanya semester satu itu hanya kuliah-kuliah dasar, kita nggak langsung kita kenalkan dunia luar kayak apa. Nah, nanti kalau sudah lulus itu bukan siap latih, tapi mereka sudah berjadah kerja. Nah, ini salah satu buktinya mereka sudah di semester menengah, mereka sudah mampu seperti ini. Itu dalam kata lain, apalagi nanti semester akhir begitu ya, akan lebih mutakir kali robotnya. Oke, Francisca, tapi kemarin berapa lama waktu untuk merakit robot ini dan kesulitannya di mana sih tantangannya? Kami membuild robot ini dengan waktu dua hari saja karena kami tidak memiliki kesulitan ya. Karena semua yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa segala piranti yang kami butuhkan tersedia lengkap pada laboratorium PROVDI Teknik Elektra Unica Sugio Pronoto itu sendiri. Ini kalau kita lihat ya, deh coba lihat deh tuh, kayak tuh gerakan robotnya tuh kayak apa ya, kayak angsa tau nggak? Angsa ya kan yang lagi muter-muter. Nah, ini disebut katanya berbasis sensor servo. Apa sih sensor servo itu? Jadi sebenarnya servo itu bukan termasuk sensor ya, melainkan sebuah motor yang berputar pada poros dengan sudut-sudut yang telah ditentukan. Nah, kami memakai servo ini untuk menggerakkan semprotan sehingga dapat menyemprot ke arah kanan maupun ke arah kiri tanpa mengubah posisi dari bodi robot tersebut. Oh, oke. Kamu udah kasih nama belum untuk hak patent robot ini? Sudah sih. Apa namanya? Apa namanya? Kami menyebutnya Elmica 19. El? Jadi Elmica 19. Elmica 19, kenapa? Elmica 19. Baik, karena dari kata pertama El, El itu elektro, Nika-nya itu unika, dan 19-nya itu dari kata pandemi COVID-19. Oke, Elmica 19. Tapi satu pertanyaan lagi, singkat saja Francisca. Jadi tabung itu bisa mengisi atau daya tampungnya berapa banyak disinfektan? Untuk daya tampungnya sekitar 1,5 liter. 1,5 liter, lumayan ya? Seperti air mineral begitu ya, bisa dinyemprot di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Baik, Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam untuk anak didiknya di Unika dan juga Francisca. Salam untuk OI, rekan yang membuat robot Elmica 19. Sukses selalu teman-teman. Selamat menikmati.